jadi meskipun di dalam polybag dia pun juga tetap masih bisa tumbuh bunga seperti ini ada pun kelebihannya adalah kita sangat mudah dalam pengamatan dan perawatan namun untuk tujuan komersil sepertinya susah oke ya kita nanti akan lanjutkan kembali bagaimana kelebihan dan kekurangan tanaman ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa dengan saya disini edi rahmat mudah mudahan teman temanku disana selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun dilancarkan segala urusannya dimudahkan segala rezekinya oke ya teman teman ya kita di kesempatan kali ini masih berbagi pengalaman seputar budidaya tanaman kemangi yang sering saya upload videonya namun pada kesempatan kali ini saya berbagi pengalaman tentang budidaya tanaman kemangi ini pada media polybag ataupun pot tidak seperti biasanya saya menanam dalam skala produksi atau skala untuk komersil namun kali ini adalah tentang budidaya tanaman kemangi dalam skala pot ataupun polybag yang tujuannya tentu saja hanya untuk keperluan pribadi di rumah ataupun ketika ada teman teman yang mau datang dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman tentang kelebihan dan kekurangan pola tanam menggunakan polybag untuk tanaman kemangi ini ya teman teman dan untuk bagi teman yang baru saja ketemu pada channel ini saya mohon dukungannya agar tekan dengan cara menekan tombol loncengnya dan bagi teman teman yang selalu support channel ini saya haturkan terima kasih ini adalah video yang 2 bulan yang lalu sebelumnya sudah pernah saya upload tentang memperbanyak tanaman kemangi ini dengan media setek batang atau dari tanaman si saya teman teman nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi dan ini adalah hasil dari perbanyakan tersebut teman teman dari perbanyakan tersebut sekarang sudah terlihat hasilnya saya rasa cukup bagus sekali dan ini media yang saya gunakan adalah polybag ukuran 20 x 30 dan tingginya kurang lebih 25 cm dan menggunakan bekas tanam bunga bunga yang sudah tidak dipakai itu saya hanya menggunakan bekas saja dan juga menggunakan kotoran kambing dan tanah dengan perbandingan 1 banding 1 artinya setiap 1 polybag itu saya kasih tanah bercampur dengan kotoran kambing teman teman jadinya seperti ini kalau menjelaskan ini pertumbuhannya sangat banyak dan ini salah satu kelebihannya adalah dekat dengan rumah jadi kita kalau pun kita ingin mengkonsumsi nya kita tinggal mengambilnya saja disini masih akan saya jelaskan lagi bagaimana dia bisa menjadi rimbun seperti ini dan perbedaannya dengan yang tidak saya yang tidak rimbun maksudnya nanti akan saya kasih tau teman teman semua ya teman kita akan lanjutkan lagi ini adalah salah satunya pohon kemangi yang sengaja tanam dari setek batang itu lalu saya biarkan tanpa saya peruning dan akhirnya pun tumbuh bunga seperti itu teman teman tumbuh bunga seperti ini bahkan salah satu bunganya sudah ada yang mengering seperti ini ini bisa dijadikan untuk bibit dan di dalam bunga yang kering ini terdapat biji bijinya mirip biji salasih teman teman ya nanti setelah itu biji bisa direndam kemudian perendaman itu kurang lebih 2 sampai 5 jam sampai 6 jam itu baru kemudian ditanam kalau menggunakan perbanyakan menggunakan biji ya teman tapi pada video ini ini seperti yang saya katakan di awal bahwa ini adalah memperbanyak tanaman kemangi dengan setek batang yang sudah saya upload videonya cara menanamnya kurang lebih 2 bulan yang lalu dan ini adalah hasilnya hasilnya sangat maksimal teman teman dan ini yang saya biarkan seperti ini artinya tidak saya tidak saya pruning jadi hanya hanya 2 batang saja di kanan dan di kiri jadi nampak kutilang artinya kurus tinggi dan langsing dia tidak bisa berdampak apa-apa jadi dalam dalam polybag ini kurang lebih ada 5 sampai 6 polybag itu sengaja saya lakukan untuk uji coba ada yang saya pruning ada yang tidak saya pruning ada yang saya biarkan saja ada yang satu polybag itu saya isi banyak isi atau beberapa pohon ada yang satu polybag itu hanya satu pohon saja kesimpulannya seperti ini teman teman mari kita simak baik-baik ya ini yang satu polybag saya saya isi campur-campur dan saya biarkan saja seperti ini dia cenderung hanya tinggi saja dan perjabatkan tidak banyak bahkan malah berbunga ini salah satunya seperti itu teman teman ini untuk media tanamnya sama semuanya sama di dalam 6 polybag tersebut sama ini yang saya biarkan saja hanya tumbuh 2 batang tanpa pruning teman teman ini tanpa pruning nanti akan saya kasih tahu yang sering di pruning atau yang tidak di pruning oke ya teman kalau menurut saya tanaman itu terlalu dempet jarak tanamnya sehingga dia bersinggungan dengan satu yang lain dengan polybag lainnya jadi dia tidak bisa berkembang akhirnya dia hanya menjadi tinggi saja dan tidak percabangan kalau tidak ada percabangan ini ini pengaruh karena tidak pernah di pruning jadi itulah teman teman pentingnya pruning itu untuk memperbanyak percabangan teman teman jadi kalau yang tidak di pruning seperti itu tadi pada video sebelumnya itu tadi dia hanya 3 batang saja itu sangat merugikan kita kalau dalam skala produksi atau skala komersil teman teman ya namun ini kan kita hanya untuk sharing saja dan berbagi pengalaman jadi saya juga disini mohon maaf kepada para senior juga para suhu disana tidak ada maksud untuk mengguri atau apapun disini kita hanya berbagi pengalaman saja tentang budidaya tanaman kemangi ini media polybag kelebihan dan kekurangannya oke ya teman teman kita akan lanjutkan lagi ini masih banyak lagi yang belum kita bahas dan ini salah satunya adalah tanaman ini saya kasih jarak tanam jarak tanam dengan polybag yang lainnya dengan polybag yang lainnya ini dia jadi punya ruang gerak ruang terbuka maksudnya tidak bersih tidak berdempet dengan tidak terlalu dempet dengan yang lainnya akhirnya dia bisa tumbuh maksimal dan juga saya rutin melakukan pruning atau pemangkasan jadi bunga tidak tidak saya biarkan tumbuh banyak nah seperti ini teman teman jadi sangat banyak sekali percabangannya itu bedanya teman teman ya dari yang tadi itu jadi kelebihannya kurang lebih seperti itu jadi semuanya itu tergantung dengan perawatan kita teman teman ya kalau kita memang menghendaki tujuan kita itu memang ingin percabangan kemangi kita itu atau panen kita itu bertambah maka kita harus sering melakukan pruning supaya cabang itu bertambah dan usahakan bunga jangan sampai tumbuh kalau bunga sampai tumbuh itu akan menghambat pertunasan karena setelah bunga tumbuh tunas tentu tidak akan tumbuh teman teman ya nah ini ini buktinya teman teman ini buktinya seperti ini yang sering saya pruning padahal tanaman ini bersebelan atau berdekatan satu lokasi sama polybag sama media tanam sama media bibit perlakuannya berbeda maka akan menghasilkan hasil yang berbeda sedangkan kelebihannya tanaman tanaman kemangi ini bila ditanam di polybag dekat rumah seperti ini kita akan mempermudah kita dalam pengamatan perawatan dan selalu dalam bantuan kita namun kekurangannya seringkali di dekat rumah itu kalau di tempat saya itu biasanya ada anak-anak atau hewan pengganggu juga untuk nilai komersilnya sepertinya susah teman teman kalau untuk sekedar polybag seperti ini sepertinya kalau menurut saya hanya untuk keperluan pribadi atau untuk sekedar hiasan aja berbeda dengan yang saya lakukan dalam skala komersil atau skala produksi di ladang ya teman teman namun itu kembali lagi ke selera atau ganda hati masing-masing dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kita nanti akan ketemu lagi di video saya selanjutnya dari saya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati